Hai gimana nih gue bagus jumpa lagi guys tentunya dengan kita dengan kabar terbaru terupdate LSD dan Bilar di hari ini yang mana dari kemarin hingga hari ini banyak keseruan banyak kewan, banyak kekiutan mereka berdua apalagi sukses tidak di LSD buat sang doi Rizky Bilar akhirnya angkat bicara yang mana kita tahu bahwa kemarin 20 jaman yang lalu LSD dan Ungu melaunching single terbaru mereka Bismillah Cinta dan tak sampai 24 jam single terbaru Ungu dan LSD tersebut menduduki pertrendingan Indonesia hingga trending puncak nomor 1 dengan view melebihi 2 juta viewer sungguh pencapaian yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat tentu hal tersebut mematik perhatian Rizky Bilar yang langsung memberikan reaksi atas pencapaian yang didapat oleh doinya LSD dia mengucapkan selamat atas pencapaian pujaan hatinya tersebut yang bisa menduduki trending nomor 1 Indonesia dan LSD pun mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan oleh si doi pada dirinya ya sebagaimana yang ia ungkapkan semalam bahwa Rizky Bilar merasa bangga dan merasa salut pada si doi yang bisa duet langsung dengan idolanya yakni Ungu tentu saja hal tersebut menarik dan menjadi folks kita yang mana mereka yakni LSD dan Bilar satu sama lain sudah saling yakin dan saling support pekerjaan mereka masing-masing tentu pencapaian yang luar biasa oleh didik LSD dan Ungu ini menjadi torehan tersendiri walau tak dipungkiri bahwa LSD adalah sosok ratu trending yang mana setiap unggahan berkenaan dirinya selalu trending guys ya tentu yang paling trending di hati Rizky Bilar adalah doinya makanya tak heran dia pun memberikan selamat atas pencapaian yang dialami yang didapat oleh si doi juga si pas ungu pun berterima kasih sehingga LSD adalah teman duet yang pas saat mereka kembali mengembrak panggung hiburan tanah air terutama ben-ben lain yang juga tambah kreatif tapi kehadiran yang tepat dengan duet bersama LSD tentu membuat ungu kembali muncar lagi tak terlepas memang bahwa klikers dan band ungu adalah band yang memang terkenal di tanah air tetapi setelah vakum selama lima tahun karena fasa ungu telah menjabat sebagai abdi negara sehingga akhirnya ya tak bisa mengelarkan album ataupun single jadi dengan ini merupakan prestasi awal yang baik bagi band ungu yang telah mampu berkolaborasi dan tentunya single ini adalah single menuju ramadhan yang indah yang emang pada ditunggu dengan suasana yang sangat luar biasa dengan suasana berbeda dimana kita tahu bahwa di tahun ini adalah masih tahun pancar pandemi di negara kita namun dengan harinya single ini seakan menuangkan sesuatu yang selama ini tersimpan di dada kita semua makanya kalau kalian inginkan kabar terbaru mereka berdua Lesti dan Bilar jangan ragu dan sangat sungkan untuk selalu stay tune di channel kita ini caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mereka berdua kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya oke itu saja terima kasih telah menonton yuk bye 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 bye